Ekspedisi Kesiman Tengah Benarkah Candi Kesiman Tengah ini peninggalan Majapahit? Ikuti penelusuran ekspedisi kota lama Salam Budaya dan Literasi Ekspedisi kota lama kali menelusuri kawasan seputar Candi Kesiman Tengah yang terletak di sebelah utara kaki Gunung Wilirang Tepatnya di Dusun Kesiman Desa Kesiman Tengah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Candi Kesiman Tengah ini menurut catatan literasi yang ada disebutkan sebagai Candi Hindu peninggalan Majapahit sekitar abad 14 Masehi Candi ini disebut sebagai tempat pemujaan resi atau para pertapa pada masa lalu Bagian bawah dan sedikit badan Candi yang tersisa Terdapat dua tangga di kedua sisinya dan arah hadap Candi ini mengarah ke arah timur bukan ke arah selatan seperti kebanyakan Candi Hindu lainnya Bagian badan Candi dihiasi relief kisah Samudra Mantana yang amat terkenal dalam Hasanah Hindu Kisah ini menggambarkan penggadukan lautan susu oleh para dewa dan para asura sejenis makhluk raksana untuk mencari tirta amerta yaitu air keabadian Namun dalam prosesnya terjadi kecurangan atau penipuan yang dilakukan para dewa dengan tujuan agar golongan mereka saja yang mendapatkan tirta amerta agar bisa hidup abadi Dilihat dari tidak terlalu dalamnya cerukan pada panel-panel relief tersebut menimbulkan dugaan kalau Candi Kesiman ini lebih tua dari zaman Majapahit Apalagi arah hadapnya ke timur bukan ke selatan seperti umumnya Candi-Candi Hindu bisa saja berasal dari era Medan Empu Sindok Ada sosok aneh yang tergambar di relief Candi Kesiman Tengah tersebut yaitu sosok yang menyerupai sosok suku Aztek atau suku Maya di benua Amerika Selatan Apa ini suatu kebetulan belaka? Ataukah memang ada kaitannya? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 tambah apa ini semacam ini Mbak Emma, Mbak Cito Om Dewa Kang Sarip Setelah melakukan pengamatan di sekitar lokasi candi kami mendapati beberapa fragment batu berpola dipergunakan atau difungsikan sebagai jalan atau jembatan mungkinkah fragment-fragment batu candi tersebut berasal dari reruntuhan candi ke simantengah atau bukan kita belum bisa memastikannya perlu observasi lanjutan lagi untuk mengungkapnya sebelah timur candi ke simantengah ini terdapat aliran sungai yang mengalir ke arah utara kami mencoba mengamati aliran sungai kecil ini ternyata berasal dari setidaknya dua aliran air keduanya mengalir dari arah selatan sehingga pertemuan dua aliran air sungai ini biasa disebut tempuran hal ini biasa terdapat pada beberapa bangunan suci seperti candi lainnya sebelum naik ke bangunan suci candi maka harus bersuci dahulu di tempuran tempat bertemunya dua aliran air sungai atau lebih demikian ekspedisi kota lama kali ini semoga bermanfaat maturnu nmbah mujito kang syarif mbak ema dan tentunya om dewa mega angga salam nusantara iya 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 ngomongi kemau tabraan gak pokok itu menarik ini lho lo yang perlu dibalik ini mending gak pokok sudah tak video dari tadi enggak usah diulang atau enggak usah diambil nah ini lho emang sengaja diambil Kenapa dia mengambil tertata rapi lebih yang tahu untuk aliran air ini lho ini pak loh tuh di tata menggunakan batu-batu candi untuk kepentingan kepentingan hidupan ya sehari-hari termasuk jembatan iya enggak masalah itu karena belum ada belum ada edukasi ya enggak itu aja oke itu soal itu tata rapi itu ya 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 selamat menikmati